Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini ustada akan bercerita tentang si roh nabi muhammad ketika masa kanak-kanak Yang pertama yaitu si roh nabi muhammad ketika dalam pemeliharaan ibu susuan Pada saat nabi muhammad kecil terdapat tradisi di kalangan bangsa arab yaitu suka mencari ibu susuan untuk bayi-bayi mereka Ada pun tujuan dari mencari ibu susuan ini yaitu menghindari pengaruh kehidupan kota Yang kedua menjadikan tubuhnya kuat Ketiga melatih berbahasa arab yang baik Karena biasanya penduduk pedalaman itu bahasa arabnya masih murni Belum tercampur dengan bangsa-bangsa lain Ada pun orang yang dipilih Allah untuk menyusui muhammad kecil yaitu halimah sadia dari bani sa'ad Setelah memutuskan untuk menyusui muhammad, halimah merasakan banyak keberkahan yang didapatkan Beberapa diantaranya, saat pertama kali menggendong, halimah tidak merasa berat Air susu halimah yang sebelumnya kering Tiba-tiba menjadi banyak dan cukup untuk menyusui muhammad maupun untuk menyusui bayinya sendiri Keberkahan yang lain, air susu ontanya halimah yang sebelumnya kering Tiba-tiba bisa diperas dan menghasilkan susu yang banyak Air susu dombanya halimah juga memproduksi susu yang banyak Sehingga membuat halimah suaminya dan anak-anaknya merasa kenyang dengan meminum susu yang dihasilkan Dan peristiwa yang membuat halimah takut yaitu peristiwa pembelahan dada yang terjadi pada muhammad ketika usianya sekitar umur 4 tahun Saat itu muhammad kecil sedang bermain bersama teman-temannya Tiba-tiba datanglah dua pemuda yang berpakaian serba putih-putih menghampiri muhammad kecil Dan menangkap serta merebahkan muhammad di atas tanah Kemudian pemuda itu membelah dada beliau Lalu mengambil jantung muhammad dan mencucinya di dalam sebuah paskom emas berisi air zam-zam Pemuda itu mengeluarkan segumpal darah yang ada di dalam jantung itu dan membersihkannya Setelah itu mengembalikan lagi ke dalam tempatnya Nabi Muhammad bercerita bahwa pemuda itu adalah para malaikat utusan Allah Sedangkan segumpal darah yang dibersihkan itu adalah pusat syaitan yang ada di dalam diri muhammad Setelah peristiwa pembelahan dada Halimah begitu khawatir dengan keselamatan muhammad kecil Sehingga halimah memutuskan untuk mengembalikan muhammad kepada ibu kandungnya Yaitu Aminah Nah inilah makam dari halimah tusatya yang berada di perkampungan Bani Sa'at Nah jika suatu saat Allah memberikan rezeki lebih kepada kalian Untuk berangkat haji atau umroh ke tanah suji Jangan lupa berziarah ke kuburnya halimah Untuk mengenang jasa-jasa beliau Demikian siroh Nabi Muhammad ketika bersama ibu susuan yaitu halimah tusatya Jazakumullah khairan khathir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!